Hai guys berikut cara membuka pipas radiator ya guys pipas radiator untuk mengganti dinamo ini guys atau motor van ya radiator ya guys yang akan kita ganti ini guys ini pertama-tama kita nanti akan buka calon pertama adalah ini guys ya ini untuk untuk yang langkah pertama adalah kita buka ini guys ini cover yang di bawahnya guys ada cover di bawahnya guys disini supaya nanti si kipas ini kita turunkan ya guys artinya kita tidak perlu lagi tidak perlu membuka selang radiator selang air radiator ini guys atas dan bawahnya guys ini tidak perlu kita buka ini juga kita buka tapi nanti ini ini baut yang titik-titik baut atas yang ini guys nah ini bisa kita kendorkan ya pertama-tama ini kita kendorkan ya guys ini kita buka dan titik ini satu titik ini dua ini yang disibas ini guys nah ini kita kendorkan dulu ya guys sudah kendorkan nanti tinggal kita puter guys lalu langkah selanjutnya adalah ini kita buka ya guys nah kita kenorkan nah ini langkah kedua adalah yang sebelah sini guys ini ini yang sebelah disini guys kita kendorkan kita buka ya ini terus ini kita kendorkan guys kenapa ketang oke seperti ini oke sebenarnya dari guys ya nah ini kalau kita copot ini nanti kita repot buang-buang air ya guys jadi ini yang kita buka adalah cover di bawahnya guys sekaligus kita bersihkan guys kalau misalnya mobil anda ada yang kotor ya guys nah ini ini guys saya tunjukkan baklobeng nih guys ini ini yang akan kita buka nih guys nah ini guys ini ini kita buka guys kita lihat dari bawah kita lihat ada bautnya guys ya kita buka kita buka pakai akun-akun 10 guys semuanya guys oke guys yang pasti kita akan ngolong guys nah ini kita ngolong dari sini guys kita akan ngolong nah ini ya guys ini nah ini guys ini kalau kita intip dari bawah nih guys ya yang perlu kita buka adalah titik 1 yang didahat depannya guys ini guys ini guys ini kita buka 1 ya terus disini ada penjepitnya guys ini kita jepitnya 1 guys kita congkel aja kalau yang di belas ini guys kalau yang ini harus pakai di titik sini guys harus pakai congkel 10 ya guys ikutnya ada 3 titik guys titik 1 titik 2 yang bagian belakang ya guys ini guys nah ini ini 1 kita buka ini terus ada lagi yang sebelahnya guys nah sebelahnya di sebelah sini guys nah ini 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 kita buka ini kita buka jadi ada 3 titik pakai congkel 10 guys oh ya ini guys kita buka seperti ini guys ya oke ini titik sudah sama kendor guys ini berikutnya pada titik yang ini guys ini ini satu yang depannya guys satu kita lalu ke bagian sini guys yang di belakang guys ada 2 guys itu sampai kendor dulu nanti kalau sudah kendor nanti kita pakai test tapanen itu lagi ya guys sebelahnya sini guys jadi di sebelah yang belakang di bagian belakang itu di depan titik guys nah ini guys seperti ini guys udah kendor kita pakai tangan begini aja guys kita putar guys oke nah nah copot seperti ini guys nah nah ini penimpakan lengkapnya kalau kita udah angkat ya guys ini bagian depan satu titik terus ini penjepit satu nih guys ini satu yang depan lalu dua ada dua titik di belakang ya guys oke silahkan copot ya guys lalu kita lanjutkan untuk mengangkat ini guys nah ini ini udah tinggal kita angkat nih guys kita angkat ke atas ini guys nah oh ya guys sorry ini kita copot dulu guys itunya guys soketnya guys soketnya kita angkat kita copot dulu guys ini kita pencet oke kita angkat nih guys nah ini ini soketnya ini kebetulan soketnya yang dua kaki ya guys oke lalu kita tinggal mengangkatnya guys oke guys ini sudah keangkat ini ya guys tadi ya udah kita copot yang skop tadi guys ini dua oke berikutnya kita kita angkatnya atas dikit ya guys ini ada ada kancingnya sedikit guys bawahnya guys nah udah kita miringkan ke arah samping kanan guys nah dari dari bandung kita guys nah seperti ini guys nah diturunkan orang serong dekit ini ya guys kipas sudah turunkan dari arah atas kebawah ya guys nah ini nah seperti ini guys copot guys nah nah seperti ini penampakannya guys si kipas guys nah ini yang akan akan saya ganti guys ini kipasnya guys karena dah lemah nah guys setelah kit support seperti ini guys tangka selanjutnya adalah kita membukain guys nah ini ini pakai kunci 8 kalau anda punya kunci ting macam begini lebih mudah ya guys tapi kalau nggak punya pun bisa guys yang kunci pas biasa pakai kunci 8 ya guys ini ini kita ini guys kita tahan pakai kaki guys kalau muka sendiri atau pakai tangan guys seperti ini buka nah ini kipasnya sendiri kipasnya kipasnya balik 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 nya nah kita langkah seperti ini guys nah ini motor yang akan kita ganti lipasnya kita sembuhkan guys seperti ini guys ini sudah kita ini ya guys terus perangka selanjutnya adalah buka ini guys baut ini guys ada 3 baut guys pemegang ke rangkanya guys nah ini yang kita buka nanti guys ada 3 baut kita buka rangkanya guys dari rangkanya monitor dari rangkanya guys nah ini oke 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 so dia copot ya guys copot kita lihat kodenya tapi kalau mau aman guys kalau beli di online biasanya kadang-kadang yang dikirim itu kadang-kadang gak sama ya guys padahal barang elektronik itu gak bisa dikebalikan biasanya bisa di tour jadi anda sebaiknya sih kalau menurut saya dicopot aja terus dibawa ke rotokon redil lalang dan anda guys itu lebih bagus guys tapi kalau udah yakin dengan sama dengan gambar dan speknya sama persis oke guys jangan ragu boleh beli di online mungkin lebih murah guys nah ini guys speknya bisa dilihat ini guys anda kalau beli bisa dicocokkan atau dilihat kodenya kalau beli online tapi kalau beli di toko biasa atau toko underbill bisa anda bawa ini sudah pasti yakin akan sama hanya kemungkinan lebih mahal guys kalau kita beli di toko offline ya guys oke guys ini udah kita copot dari unitnya motor yang bisa anda belikan kalau misalnya motor anda sudah lemah atau mati ya guys kemudian ini kipas guys ini unit yang udah kita copot semuanya guys untuk pasang sendiri mungkin anda tinggal sudah bisa yang penting tinggal ngikutin dari awalnya guys sebaiknya dicatat untuk atau difoto sebelum dilakukan pencopotan guys supaya nanti kalau misalnya untuk tidak lupa masih ada dokumennya difoto sehingga tidak akan keliru dalam hal pemasangan guys nah ini adalah unit motor van guys yang udah saya beli di online guys ini yang udah siap pasang guys untuk pengganti motor van yang sudah lemah guys nah oke guys ini setelah yang lama di copot ya sini linamo atau motor van yang udah rusak guys radiator nya oke ini sudah saya pasang yang baru guys buatan Thailand guys harganya murah 150 an guys guys sudah terpasang seperti ini guys jadi ini kita tinggal aplikasikan lagi ke mobil nya guys di radiator nya oke ini penampakan belakangnya ini penampakan depannya guys nah seperti ini guys oke demikian jangan lupa like dan subscribe guys guys nah ini guys sudah saya pasang guys saya aplikasikan di mobilnya guys ini socket sudah saya pasang tinggal kita tes guys yang udah ada baling-balingnya ini oke mesinnya kita hidupkan guys ya ini testator lalu kita langsung coba pada kalau munggu derajat ini guys ini yang menai tengah baru nanti tengah lebih baru akan nyalak kipas tetapi kita bisa langsung testnya langsung pada AC nya guys dia fungsinya kan sebagai pendingan pendingin pada saat AC dihidupan ya guys nah kita angkat seperti ini ya udah kita lihat kipasnya guys nah kipasnya muter gak guys ya muter berarti berbening guys nah nah itu guys ini muter guys ya oke guys jadi muter guys sudah normal dan demikian untuk pemasangan kipas radiator ya guys motor radiator penggantian dan pemasangannya ya guys jangan lupa like dan subscribe guys agar video ini atau karya-karya yang lain akan dapat saya lakukan guys demikian terima kasih untuk pemasangan motor fan ini guys mati sendiri guys ya karena sudah dinginnya udah tercapai nah ini untuk sistem AC ini guys demikian terima kasih semoga bermanfaat bagi anda yang ingin mencoba untuk mengganti pada saat ada kerusakan tipas radiator ya guys yang yang akan itu masih selamat menikmati